Ngapain lu ngikutin-ngikutin gue mau duluan-duluan ke pos ronda? Ya saya mau duluan-duluan sama kamu atuh. Ini artinya, berarti kalau lu mau ke pos ronda itu lu salah arah. Ngapain lu ngejar-ngejar gue kesini, gue gak mau ke pos ronda. Masih dulu dong. Eh, Pak Ngojak. Maaf. Pak Ngojak. Anu, kata istri saya di pelabun itu bau bangke. Kayaknya itu bangke tikus ya, Pak Ngojak. Waduh, mesti buru-buru dibuang tuh. Iya, saya sih gitu. Tapi anu, saya gak berani naik ke pelabun takut jatuh. Saya kan udah tua, Pak Ngojak. Gue ajarkan, bro. Alhamdulillah. Iya, sekalian buat nambah-nambah ini, gue dapet Twitter buat tebus motor. Yaudah, kalau gitu kapan, Pak Ngojak bisa? Besok lah. Sekarang tanggung Jumatan dulu. Oh, iya, iya. Yaudah, kalau gitu. Yaudah, ayo gue minum di dalam, ayo dah. Eh, Pak Ngojak, bentar. Hah? Maaf, tobranya belum digayat. Lah kan besok lu ke rumah lu tuh, ngambil bangke tikusnya. Besok aja sekalian dipotong luitnya. Oh, jangan, Pak Ngojak. Besok ya besok sekarang nggak sekarang. Apa bedanya besok lu sekarang? Nah, kalau sekarang itu kan hari ini, kalau besok kan hari besok. Emang iya. Eh, Pur, Pur. Pur, stop dulu Pur, stop. Apaan lu? Saya dulu. Duluan apaan? Pokoknya saya duluan. Enggak, maksud lu apaan? Kamu kan abis nganterin penumpang Pur, gantian, saya yang duluan. Teruk, mau duluan kemana lu? Ke pos ronda. Hubungannya sama gue apa? Ya, kamu mau ke pos ronda juga kan? Sekarang gue tanya. Pos ronda itu arahnya kemana? Ya, di sana. Nah, kalau gue kesini, berarti ini tujuan gue bukan ke pos ronda. Ngapain lu ngikutin-ngikutin gue, mau duluan-duluan ke pos ronda? Ya, saya mau duluan-duluan sama kamu. Ini artinya, berarti kalau lu mau ke pos ronda, itu lu salah arah. Ngapain lu ngejar-ngejar gue kesini, gue nggak mau ke pos ronda. Oh iya ya, kenapa saya nggak kepikiran ya? Hah? Selepet gue. Wah, listis. Perangkat! JAK! 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 Apaan? Eh? Apaan nih? Nah, gimana sih? Kata lu bilang suruh beliin sarapan. Nah, gue pikir lu nggak beliin. Lah, itu kan bilang ntar, bukannya nolak. Aneh, tadi juga sama Tisna dateng-danteng beliin. Lu kenapa sih? Gak tau. Panuwan lu ya? Jangan kenapa-kenapa yang ngomong-ngomong malu. Dorok lu ah. Sebelum ke idus lu diem. Ya dibikin hilang dong. Obatnya apaan gak? Ya biasa sih kalau panuan ini, lu mandi air down siri. Eh siap? Tinggal nyari ke kebon. Kebonnya Pajimurat ada pohon siri banyak. Bukan pohon siri, bayang. Angkong mana ah? Gak tau. Di luar juga gak ada ah. Gak tau. Ke mana ya? Iya mama tau kalau Alia gak tau. Tung Ben Mba Be. Jam segini belum pulang jogging. Lagi gosip kali. Nah itu lu tau. Zaman gua masih muda. Kehidupannya beda sama zaman sekarang. Iya bener Pak Haji. Bedanya apa? Iya beda dong. Kalau dulu kan Pak Haji masih muda. Sekarang juga. Masih muda. Masih tua. Dulu itu hidup susah banget. Susah-susah amat. Kapan aja. Iya ya. Loh itu Ngkong di kamar. Oh iya mama lupa. Ngkong kan kalau juga gak pernah bawa handphone. Yeeh malah geleng-geleng. Yang nyuruh nelpon kan Alia. Kalau waktu muda. Nyari cewek gampang gak kong? Susah is. Dulu mah kakak ditelepon. Terus kalau misalkan mau ketemuan gimana? Ganjen habis ngaji. Kalau suaran mah gampang. Iya kong. Kalau sekarang mah gampang. Tinggal chattingan. Teleponan. Video callan di kamar. Gak usah ketemuan. Bukan Faiz Mi. Ya emang kan zaman sekarang anak muda emang begitu. Gak apa-apa Mir. Kok anak pengen punya mantu? Ya udah. Jodohin lagi aja Pak Haji. Oh iya susah dijodohin. Ya jangan bilang mau dijodohin. Pokoknya deketin aja dulu. Jangan sampai tahu kalau sebenarnya dia tuh lagi dijodohin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Abi kok pulang. Apa Abi nunggu orderannya dirumah aja deh. Males dijalanan lah. Oh. Eh Bi. Tadi Kang Tisna kesini nyariin Abi. Ada apa nyari Abi? Katanya nggak ada apa-apa. Loh, kalau nggak ada apa-apa, ngapain nyariin Abi? Bilangnya sih ada apa-apa. Tapi karena Abi nggak ada, jadinya nggak ada apa-apa. Sama Abi, Umi juga bingung. Udah Abi telepon aja, siapa tahu penting. Halo, Mas. Kang Wisda, tadi ke rumah. Iya. Ada apa, Kang? Aduh, nggak ada apa-apa. Loh, nggak ada apa-apa kok nyariin saya? Eh, ini maksudnya saya cuma pengen ngobrol. Oh, ya udah datang aja, Kang. Saya ada di rumah. Iya, Mas. Siap. Perang, Kang. Jangan jalan dulu. Nye, emangnya kenapa? Kenapa, kenapa? Gue kan belum naik. Emang saya mau jalan sendirian, Bu. Gak mau ngantar di saya? Iya, 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 iya. Ayo, 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 ayo. Ya, ayo, naik. Kalau gini kan enak. Iya, iya, ayo, naik. Perangkat! Jadinya lu ama keko gimana, John? Ya udah pindah. Hah? Pindah kemana? Ini gak ada sambal apa? Ami sambal, Vi. Ami sambal. Ini bentar-bindah. Ya. Gimana, Mas John? Terus gimana? Nah, kemarin aku kontrakan dia. Dia katanya udah pindah. Emangnya hubungan Mas John sama keko gimana sih, Mas John? Kedis banget tuh yang ada airnya tuh apa enggak sih? Ami lahir, Vi. Cepetlah. Iya, bentar. Cepet, Vi. Cepet, Vi. Iya. Tidak! Terus gimana, Mas John? Halo, kemarin aku kesana. Kata beda. Katanya dia udah pindah ke puluh gadung. Tapi lu, kok gak keliatan udah galau-galaunya gitu deh? Eh, ngapain aku harus galau sama orang yang udah nyanyain aku? Nah, emangnya Mas John udah gak sayang sama keko? Ini gak ada ketap. Kecap, Vi, kecap! Enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Enggak usah, enggak usah cerita loh deh. Enggak ngapik-capik menarmandir, Mi, dari tadi. Cari apa, Mas? Mau lihat gaun? Dah, untuk apa? Obat gatel. Emang tanaman keratus bisa buat ngobatin gatel? Saya kira ada daun sirih. Tidak ada. Halo, Bu. Por, barusan Cinta telpon kalau udah mau nyampe stasiun. Ini, Bu, lagi nyari daun. Hah? Daun apa? Daun telinga. Uh, baru kamu. Udah sana sepetan ke stasiun jemput Cinta. Iya, iya. Udah, aku mau berangkat kerja dulu. Yaudah, Mas John. Sekarang aku harus kerja aja, betul? Betul. Gue doain lu, mudah-mudahan jodoh lu cepat. Amin. Lagian, John. Kan ada sebuah pepatah yang mengatakan. Kalau cinta itu sesungguhnya tahu siapa pemiliknya. Jadi, sejauh manapun cinta melangkah. Sejauh manapun cinta pergi. Kalau udah jodoh, pasti akan kembali. Kok tumben sih, Dik? Jago banget. Ini kata-kata mutiara kayak gitu. Tumben loh. Kamu kata-katanya bijak, kuitis sekali, menyentuh hati. Ini tumben loh. Kok bisa sih, Shay? Ini kan ada dari internet. Tuh. Ma, Nimpah mau pulang. Kamu kenapa? Tadi Mama nyariin kau. Katanya tumbennya segini belum pulang jogging. Tuh, kau sampe nangis. Ya Allah, yoi. Lu sampe nangis nyariin gua. Bukan, Bet. Ya, abis mepas bawang merah di dapur. Bapak, kemana aja, Ci? Abis ngobrol sama Amira. Oh, kirain kemana? Oh, iya, iya. Gua mau ngomong. Mau ngomong apaan? Sebentar gua meles nih. Naik motor yang bener dong. Kalau nggak bisa bilang, biar aku ajarin, ayo. Get, get, get. Cok, we. Ajarin, ajarin. Untung gue nggak jatuh. Kalau sampe jatuh, gue. Gue apa, coba. Aku pengen denger gue apa. Gue beri, lo. Ayo. Bungu aku lagi pit-pitnya. Mau model ilmu-ilmuan. Model jurus-jurusan. Ayo. Oh, ya, ayo. Eh, tapi jangan sekarang. Aku lagi nggak bisa, Por. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Por, kamu malah kesini? Nah, ini kan rumahku. Iya, maksudnya kenapa nggak langsung ke stasiun? Lah, aku mau mandi dulu. Wah, lah, Por. Mas Ake Sinta udah nunggu di stasiun. Lah, katanya mau nyampe. Ya, sekarang udah nyampe. Barusan dia telepon lagi, kok. Lah, lah, lah. Udah, sana cepetan pergi. Aduh. Eh, lah, dah, lah. Hmm.